Baik pemirsa informasi selanjutnya ini datang dari Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin Acung Kanjempol untuk program TMMD Sengkuyung, TMMD Kodim Pekalongan. Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin Acung Kanjempol untuk program TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2023 yang dilaksanakan Kodim 07-10 Pekalongan. Hal itu dikatakan Salahudin usai menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2023 Kodim 07-10 Pekalongan yang berada di Kelurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan. Penutupan program TMMD ditandai dengan penyerahan hasil proyek TMMD, ditandai dengan penanda tanganan naskah berita acara dan penyerahan hasil proyek dari Kodim 07-10 Pekalongan, Mayor Arhanud Ahmad Tohir. Kepada Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, serta pemotongan pita tanda dibukanya akses jalan yang dibangun melalui program TMMD. Dikatakan Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, bahwa program TMMD tidak perlu diragukan lagi dan patut mendapatkan acungan jempol. Menurut Salahudin, jalanan hasil program TMMD tidak pernah mengecewakan meskipun dikerjakan dalam waktu yang singkat, tapi menghasilkan sesaran fisik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Satu yang harus kita syukuri lihat keguguran masyarakat, itu nomor satu target dari TMMD. Kalau sudah duyuk, pekerjaan sudah selesai, mereka nanti bisa keurunan untuk menambah yang lain, bisa merawat hasilnya. Tapi juga kita bersyukur, masyarakat dan teknik biuk, pekerjaan yang mestinya targetnya berapa, bisa untuk kejadian yang lain, semakin banyaklah karena kemudian masyarakat banyak partisipasi. Tadi juga ibu-ibu katanya, godok wedang, itu kan kayak dulu jaman kita, sebelum merdeka kan ketika melawan penjajahan, kita bayangkan logistiknya siapa itu yang nyediakan. Nah itu kan gotong-golong dari TNK, ini menghidupkan keatrapan, kemanunggalan antara TNK dan negara-negara. Melihat kualitas jalannya seperti apa? Bagus, saya lihat juga garis-garisnya ya rapi, dan kan kelihatan ya, gak ada retaknya, karena memang dikerjakan dari hati. Karena hati sebenarnya kalau gak terlalu di hati, ya gak retak. Sementara Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizky Haditya, melalui Kasti Mayor Arahanut Ahmad Wahir menjelaskan, bahwa kegiatan TMMD secara keseluruhan sudah selesai 100 persen. Berbagai capaian sasaran fisik dan non-fisik yang dikerjakan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan serta mengeratkan hubungan TNI dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya. Kasdim berharap pembangunan yang sudah dikerjakan ini bisa membantu mengatasi kesulitan warga, terutama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dandim juga berpesan agar masyarakat ikut merawat hasil pembangunan melalui TMMD sehingga masa pakai pembangunan bisa awet dan tahan lama dan berguna bagi masyarakat. Kita telah diresmikan TMMD secara keseluruhan apa yang sudah menjadi amanat dari Bapak Panglima dan selaku mewakili dari pertawangan menyampaikan perkerat hubungan antara daerah itu dengan rakyat sehingga terjaga soliditas dan solidaritas. Kemudian sinergitas juga dengan ori dan forko juga di Kotiab Kaman ini. Untuk yang akan datang itu ada programnya. Jadi nanti kita menemui program mana yang akan dihidupkan, itu pun saran dari masyarakat. Perlu diketahui bahwa program TMMD Senggoyang Tahap 1 Tahun 2023 Kodim 0710 Pekalongan mengerjakan pekerjaan jalan beton segmen 1 vol panjang 179 meter, lebar 2,73 meter sampai dengan 6,50 meter dan tinggi 0,25 meter. Segmen 2 vol panjang 19 meter, lebar 2,57 meter sampai dengan 4,80 meter dan tinggi 0,25 meter. Dan segmen 3 vol panjang 89 meter, lebar 1,46 meter sampai dengan 3 meter dan tinggi 0,25 meter. Saya Fropani, Patik TV, melaporkan.